Torik Halilintar dan Aliyah resmi umumkan tanggal pernikahannya Fuji Utami alias Fuji langsung merespon dengan bijak. Seperti yang kita ketahui Tarik Halilintar dan Fuji Anti Utami alias Fuji masih terus dihubungkan meskipun adik Atta Halilintar itu akan segera menikah dengan Aliyah Masaib dalam waktu dekat. Padahal jalinan asmara Tarik dan Fuji telah putus sejak tahun lalu. Tarik dan Aliyah telah melaksanakan sejumlah prosesi dan ritual jelang menikah. Mulai dari acara lamaran, pesta bridal sawar dan lepas lajang, foto pre-wedding hingga acara pengajian dan siraman yang akan digelar pada Sabtu 20 Juli 2024. Walaupun tanggal pasti pernikahan belum diumumkan, namun beberapa prosesi yang telah dijalani menjadi pertanda pernikahan Tarik dan Aliyah akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak lama lagi. Sedangkan mantan kekasih Tarik, Fuji mengaku saat ini dirinya sedang menjalin kedekatan dengan seorang pria. Hanya saja, sosok pria tersebut belum diungkap identitasnya karena hubungannya yang masih sebatas dekat. Saat hadir di podcast Kaisang Pangarep, adik dari Fadli Faisal ini mengungkap fakta menarik tentang gebetannya itu. Fuji mengaku sosok pria yang saat ini dekat dengannya itu merupakan pria dengan karakter lucu atau humoris, gebetan yang lagi PDKT gitu. Sempat lagi dekat sama orang yang orang itu lucu, kata Fuji seperti dilihat di kanal YouTube Kaisang Pangarep. Setelah membeberkan hal tersebut, Fuji kembali ditanyai apakah gebetan itu merupakan sosok pria yang berasal dari kalangan selebriti, Nggak di dunia entertain sih, jadi aku pas lihat komentar netizen itu jadi lucu semua. Gara-gara mencerminkan dia aja, jadi aku anggap lucu aja. Ujarnya, selain itu orang tua Fuji anti-utami atau Fuji mengetahui bahwa putrinya sering mendapat olokan dari netizen karena fisik. Haji Faisal dan Dewi Zuryati tahu betul Fuji sering diajak dengan istilah, Aura Maghrib. Sempat tersinggung dengan ejekan itu, Fuji ternyata sudah mulai terbiasa dengan olokan tersebut. Haji Faisal dan Dewi Zuryati tahu betul Fuji sering diajak dengan istilah, Aura Maghrib. Sempat tersinggung dengan ejekan itu, Fuji ternyata sudah mulai terbiasa dengan olokan tersebut. Haji Faisal mengiakannya. Ayah Fuji itu juga menganggap bahwa olokan yang dilempar ke putrinya itu hanya bentuk kebencian yang seharusnya tak perlu dianggap Haji Faisal mengiakannya Ayah Fuji itu juga menganggap bahwa olokan yang dilempar ke putrinya itu hanya bentuk kebencian yang seharusnya tak perlu dianggap Yang kedua itu sudah bentuk keirian, kebencian aja, kata Haji Faisal Sementara itu Dewi Zuryati menceritakan pemilaan putrinya yang pernah ia dengar ketika diajek, Aura Maghrib Sementara itu Dewi Zuryati menceritakan pemilaan putrinya yang pernah ia dengar ketika diajek, Aura Maghrib Yang penting sehat, Imbu Dewi Zuryati Sebelumnya, Fuji sempat mengungkapkan rasa inset curai ketika terlalu sering diajek karena bentuk fisiknya Ketika mengisi podcast Kaesang, Fuji mengaku bahwa ia sampai kepikiran operasi plastik karena bullying itu Tapi ngomong-ngomong ada yang kata netizen bikin overthinking Tanya